balik lagi dengan channel youtube sulam alis roshi di jakarta kali ini kita mau hapus tato tato nya banyak banget guys ini melingkar ya ini proses total sekitar 11 menit jadi teman teman jangan lupa saksikan lihat dari awal sampai akhir jangan lupa teman teman yang belum pencet tombol subscribe yang warna merah ayo klik tombol subscribe yang warna merah di youtube gratis jadi kalau roshi di upload video teman teman dapat pemberitahuan yang pertama kali tentunya supaya terus update seputar sulam alis sulam bibir, sulam elener hapus tato, hapus sulam alis yang gratis itu subscribe nya ya ayo teman teman kita saksikan ini proses hapus tato permanen jadi teman teman yang mau hapus tato, hapus sulam alis atau mau bikin sulam alis sulam bibir, sulam elener bisa merapat ke sulam alis roshi di jakarta hubungi admin nomor admin nya ada di instagram atau teman teman ada di google juga ya ketik sulam alis roshi di jakarta di google ada nomor telepon nya yang sudah otomatik tersambung ke whatsapp oke kita lanjut ini proses hapus tato permanen jadi bintik bintiknya warna putih ini adalah tinta yang luntur ya tinta yang pudar jadi teman teman yang mungkin belum tau belum pernah hapus tato pasti lihat prosesnya serem banget kelihatannya ya padahal ini hanya proses ini hanya proses ya jadi namanya proses ya tentu tidak enak ini proses hapus tato bintik warna putih ini adalah tinta yang luntur kalau sudah sembuh ini udah gak ada bintik bintiknya lagi jadi bintik warna putih ini itu kurang lebih sekitar 5 menit ya 5 menit juga nanti bintik bintiknya akan hilang tapi dia berubah jadi luka bakar ringan jadi agak-agak merah gitu lah nah ini teman teman lihat kan kulitnya putih-putih agak kemerahan justru ini bagus banget ya ini karena tintanya tipis ini kita hapus bagian tinta yang tipis itu tintanya samar-samar gradasi gitu ya karena tintanya tipis makanya dia pasti akan lebih cepat hilang itu tandanya kelihatan tuh ya kulitnya putih-putih agak kemerahan ya kayak agak keluar darah sedikit itu artinya tintanya tipis guys jadi ini pasti akan lebih cepat hilangnya satu kali treatment aja ini udah pasti udah kelihatan tipis banget tapi kalau bagian yang tebal nanti dia gak akan merah seperti ini itu biasanya dia hanya agak-agak putih bahkan putihnya tato yang di dalam kulit dia masih agak kelihatan bayangannya jadi teman teman hapus tato permane ini tuh prosesnya bertahap ya jadi teman teman yang mau hapus tato harus sabar tidak ada sesuatu yang instan ya semuanya butuh proses teman teman harus rajin treatment kalau mau hasilnya maksimal memang kita harus rajin treatment ya sekitar satu bulan sekali boleh lebih juga kalau hapus tato memang dia lebih lama karena teman teman tahu sendiri ya tato itu permanen permanen artinya tidak bisa hilang selamanya kecuali dibantu dengan alat ya salah satunya laser kalau dibiarin gak akan hilang beda dengan sulam alis ya kalau sulam alis itu walaupun teman teman gak di laser bahkan itu ada yang pudar ada yang hilang juga dengan sendirinya dalam beberapa tahun karena tinta sulam alis itu lebih ringan kalau sulam alis dihapus menggunakan laser ya tentu dia lebih cepat dibandingin tato kalau tato pasti akan lebih lama ini hanya proses pengerjaan aja ya jadi teman teman nanti kalau misal treatment yang kedua nanti kita lihatin contohnya yang setelah beberapa bulan ini baru satu kali treatment jangan lupa teman teman follow instagramnya sulam alis rosi di jakarta kalau untuk instagram yang khusus hapus tato itu add laser tato removal dan sulam alis itu untuk masalah hapus kalau untuk masalah biaya nah teman teman banyak yang komentar biaya hapus tato lebih mahal dibandingin hapus eh dibandingin bikin ya tentu berbeda ya kalau buat tato kan itu kan mirip kayak orang buat sulam alis tapi kalau untuk menghapus memang alatnya kan pasti lebih mahal makanya dimana mana teman mau keliling seluruh Indonesia memang hapus itu akan lebih mahal dibandingin buat jadi untuk harganya teman teman bisa foto tato nya ya kirim ke whatsapp ke admin whatsapp jadi teman teman nanti bisa konsultasi ya boleh tanya tanya jadi gak kalau misalkan gak cocok gak masalah ya jadi semuanya boleh tanya tanya nah ini bagian tato yang tebal teman teman bisa lihat ini tato nya tebal sekali makanya gak terlalu keliatan merah seperti tadi kulitnya memang kalau untuk kondisi tato tebal seperti ini kalau satu kali treatment itu pudarnya sedikit aja jadi teman teman untuk hasil memang supaya hasilnya maksimal harus rajin treatment teman teman juga yang udah pernah bikin sulam alis atau tato alis jaman dahulu atau sulam alis udah bosan pengen upgrade ke sulam alis terbaru bisa dihapus ya di sulam alis di Jakarta jadi kalau hapus sulam alis sama prosesnya bertahap juga tapi jika dibandingkan dengan hapus tato hapus sulam alis dia akan lebih cepat karena tintanya beda ya jadi kalau sulam alis itu dia tintanya lebih ringan jadi di sulam alis rosi di Jakarta ada sulam alis sulam alis sendiri itu ada sulam alis buat cewek buat cowok juga ada ya kalau untuk sulam alis buat cowok tanpa dicukur sama sekali kalau untuk cewek itu biasanya dirapi-rapiin pinggirnya aja guys jadi kita buat senatural mungkin ada sulam bibir untuk cowok dan cewek juga bisa ya ada sulam eyeliner ada sulam rambut nah buat teman-teman yang rambutnya tipis biasanya rata-rata di bagian kening ya itu bisa disulam juga ada juga teman-teman yang apa yang bertanya kak bisa sulam kumis gak bisa sulam cambang gak jadi teman-teman untuk sulam kumis dan sulam cambang memang itu supaya hasilnya bagus harus ada kumis aslinya harus ada cambang aslinya nah itu nanti disulam bagus banget hasilnya tapi kekurangannya teman-teman kalau misalnya dicukur suatu saat cambang atau kumisnya bosan mau dicukur itu nanti sulamannya kelihatan jadi memang kalau teman-teman mau sulam kumis ataupun sulam cambang harus berpikir berkali-kali ini jangan dicukur artinya walaupun dicukur hanya tipis aja jangan habis supaya sulamannya gak kelihatan jadi dia hanya kelihatan efeknya aja alisnya kelihatan lebih lebat lebih tebal cambangnya juga tapi gak kelihatan sulamannya jangan lupa ya follow instagramnya sulamalis rosy di jakarta tiktoknya juga sulamalis rosy di jakarta facebooknya juga sulamalis rosy di jakarta atau teman-teman yang belum subscribe channel youtube silahkan di subscribe yang warna merah ya jadi kalau harus di upload video atau kita ada giveaway teman-teman dapat pemberitahuan panjang banget ini ya apus tato nya banyak banget guys prosesnya lama ini sekitar videonya sekitar 11 menit 24 detik ini baru 8 menit nah disini teman-teman jadi sebelum proses apus tato nanti dioles krim anestesi ya jadi anestesi nya krim dioles supaya kulitnya kebas tetap ada rasa sih ya rasa sakit sih tetap ada tapi lebih ringan dan disini dibantu dengan cooling system jadi ada sistem pendingin yang membantu mendinginkan jadi teman-teman ini kan kalau proses hapus tato ini kan pedes-pedes panas seperti itu ya kurang lebih ya nah ini didinginkan dingin banget ini guys suhunya bisa min 30 ya minus 30 jadi dingin banget lebih dingin dari AC jadi teman-teman pas banget nih pas di laser rasanya panas langsung dikasih pendingin ini nanti kurang lebih masa penyembuhannya ya masa penyembuhannya kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu kurang lebih ya guys nah untuk kulit-kulit tertentu kulit tertentu artinya yang kayak kulitnya tipis kulitnya sensitif banget itu biasanya lebih bisa lebih dari itu bisa 3 mingguan tapi kalau kulitnya dia normal gak terlalu sensitif itu biasanya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu yang jelas tato yang tipis dia akan sembuh lebih cepat kalau tato nya tebal dia akan sembuh lebih lama seperti itu kurang lebih ya yang penting teman-teman selama proses masa penyembuhan memang harus dijaga keperisihannya nanti diajarin caranya ya ada cara-caranya banyak banget juga teman-teman yang konsultasi kak saya mau hapus satu tato nya ada sebadan tato nya full satu badan bagaimana kira-kira wah kalau tato nya terlalu banyak itu selain berat di ongkos teman-teman juga pasti akan sulit beraktifitas ya memang kalau terlalu banyak itu akan sulit jadi teman-teman kalau misalkan ya masih segini masih oke atau di titik-titik tertentu jadi gak luas sampai sebadan kalau sebadan menurut saya gak perlu dihapus ya terima kasih teman-teman yang sudah nonton jangan lupa juga klik tombol subscribe atau follow jadi supaya nanti kalau harus di upload video yang terbaru teman-teman dapat memberi tahuan kita saksikan nanti treatment selanjutnya ini baru treatment pertama jadi nanti kita lihat setelah sembuh satu kali treatment dan nanti kita saksikan treatment berikutnya ini ini harusnya nanti untuk nanti sini i i